Yang pertama saya rasakan sih agak aneh Karena biasanya kita langsung bertatap muka Bermain bersama di sekolah Bergurau bersama Dan kita bisa ngobrol bersama langsung di sekolah Dan sekarang kita harus belajar dari rumah Kita hanya bisa melihat wajah guru dan teman-teman Dari layar laptop saja Tapi setelah saya beradaptasi Saya sudah terbiasa dengan kondisi itu Proses pembelajaran dari rumah tetap terjadwal Seperti belajar di sekolah Kita belajar dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore Mulai dari jam 8 pagi kita sholat duha Lalu kita mengaji Lanjut kita belajar seperti tematik, matematika, bahasa Arab, dan lain-lain Lalu jam 12 siang kita istirahat untuk sholat duhur dan makan siang Jika masih ada waktunya kita bisa bermain sebentar Lalu jam 1 kita lanjut belajar Dan setoran hafalan sampai jam 3 sore Dan ditutup dengan doa Seperti itulah aktivitas pembelajaran kami sehari-hari Dengan menggunakan media Zoom meeting Sukanya sih yang pertama Kita tidak perlu berangkat ke sekolah Yang kadang-kadang macet Atau kita harus persiapan lebih pagi Agar tidak terlambat ke sekolah Sekarang kita cukup Duduk di depan laptop Dan kita sudah memasuki kelas Yang kedua Saya bisa membantu Umi di waktu istirahat Biasanya saya bermain bersama adik Membuatkan susu adik Dan lain-lain Dan yang ketiga Kita tidak perlu jauh-jauh naik turun tangga Untuk ke kantin Karena setiap hari Umi selalu menyediakan camilan Ketika saya belajar Sehingga jika waktu istirahat Saya langsung memakan saja Kalau dukanya Yang pertama Karena kita belajar menggunakan jaringan internet Kadang-kadang jaringannya los Atau jaringannya gangguan Atau kadang mati lampu Sehingga kita terkeluar dari kelas Dan yang kedua Kadang-kadang diganggu oleh adik Karena saya memiliki dua adik Yang masih balita Itu sih suka dukanya Belajar di rumah Hikmah Hikmahnya yang pertama adalah Saya menjadi lebih canggih Menggunakan teknologi Saya menjadi mahir Menggunakan zoom meeting Membuat slideshow Editing video Dan lain-lain Hikmah yang kedua Ternyata kita bisa belajar Dari mana saja teman-teman Kita bisa belajar dari rumah Dengan guru yang berada di sekolah Selama pandemi Saya bisa belajar Dengan teman-teman Di seluruh penjuru tanah air Sehingga saya berhasil Menghasilkan satu buku antologi Yang saya tulis bersama teman-teman Di berbagai daerah Dan hikmah yang ketiga Saya menjadi lebih mandiri Dan bertanggung jawab Karena kita mendapatkan tugas online Dan kita pun harus mengirimkan online Jadi kita harus memfoto Dan mengirimkan melalui media sosial Untuk guru-guru Saya sampaikan terima kasih Telah memberikan pembelajaran yang terbaik Dari sekolah Walaupun kita berada di rumah Untuk teman-teman Ayo tetap semangat Mengikuti pembelajaran Yang sudah diprogramkan oleh sekolah Dan yang terakhir Kita harus selalu menjaga kesehatan Dengan menerapkan 3M Yaitu memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Semoga kita selalu diberikan kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh